You are what I'm looking for I know what I'm looking for I know what I'm looking for Sulawesi Selatan merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang dikenal menawarkan banyaknya pilihan destinasi wisata. Salah satu wisata yang dapat dengan mudah kamu jumpai adalah wisata pantai. Saat memasuki waktu berlibur, tidak ada salahnya jika kamu datang dan menikmati indahnya beberapa pantai di Sulawesi Selatan. Tidak perlu bingung menentukan tujuan, inilah daftar rekomendasi pantai di Sulawesi Selatan yang tidak boleh kamu lewatkan. 1. Pantai Losari Beberapa dari kamu tentu sudah tidak asing dengan sebutan Pantai Losari, salah satu pantai di Sulawesi Selatan ini sangat populer, baik di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Pantai Losari menawarkan pemandangan laut yang indah dan panorama yang menakjubkan. Selain dikenal indah, Pantai Losari juga dikenal dengan pemandangan sunsetnya yang menawan. Pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam dengan langit berwarna-warni dan cahaya memancar di permukaan air laut yang tenang. Suasana pantai yang tenang berpadu dengan suara deburan ombak menjadikan Pantai Losari menjadi tempat ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Di pantai ini, kamu juga dapat menikmati berbagai fasilitas serta permainan. Permainan yang dapat kamu coba di Pantai Losari diantaranya sepeda air, berlayar, hingga menaiki banana boat. Menghabiskan waktu berlibur di Pantai Losari tentu menjadi pilihan tepat dan tidak boleh kamu lewatkan. 2. Pantai Tanjung Bira Pantai di Sulawesi Selatan berikutnya yang tidak kalah menarik untuk kamu kunjungi adalah Pantai Tanjung Bira. Pantai yang satu ini terletak di Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat datang ke pantai ini, kamu akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih yang indah, air laut yang jernih, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Air lautnya yang bening dan berwarna biru mengundang pengunjung untuk berenang atau snorkeling. Kamu dapat menyelam atau snorkeling untuk menjelajahi keindahan bawah laut yang kaya akan terumbu karang dan kehidupan laut. Selain itu, pengunjung juga dapat menyewa perahu nelayan tradisional untuk menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitar pantai. Kamu tidak perlu khawatir karena Pantai Tanjung Bira sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan memanjakan pengunjung. Kamu dapat menjumpai adanya tempat bersantai, tempat bermalam, hingga restoran atau tempat makan. 3. Pantai Galesong Tidak kalah menarik dengan pantai di Sulawesi Selatan lainnya, Pantai Galesong juga menjadi salah satu yang tidak boleh kamu lewatkan. Pantai yang satu ini dikenal menyuguhkan keindahan alam yang menakjubkan. Pengunjung dapat melihat langsung indahnya hamparan pasir putih yang lembut serta air laut yang jernih dan ombak yang tenang. Adanya pohon kelapa serta pepohonan hijau di sekitar pantai tentu menambah kesan alami pada Pantai Galesong. Saat berkunjung ke pantai ini, kamu akan dimanjakan dengan beberapa aktivitas seru diantaranya bersantai di tepi pantai, berjemur di bawah sinar matahari, hingga berenang di air laut yang jernih dan segar. Menghabiskan waktu berlibur bersama teman maupun keluarga di Pantai Galesong tentu menjadi hal menarik yang bisa kamu coba. Tidak hanya pemandangannya yang indah, Pantai Galesong juga dikenal dengan suguhan matahari terbenam yang memukau. Saat matahari terbenam, langit dihiasi dengan warna indah serta menciptakan suasan romantis dan mempesona. Sembari bersantai, pengunjung juga dapat mencoba aneka kuliner yang ditawarkan di sekitar pantai. Olahan laut yang segar dan menggugah selera tentu akan membuatmu ketagihan setelah mencobanya. 4. Pantai Samboang Ketika Anda berkunjung ke Sulawesi Selatan tidak ada salahnya jika kamu datang ke Pantai Samboang. Salah satu pantai di Sulawesi Selatan ini dikenal menyuguhkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Adanya terumbu karang yang indah serta banyaknya biota laut tentu akan membuat liburanmu di Pantai Samboang semakin berkesan. Pantai yang satu ini juga dikenal memiliki ombak yang tenang sehingga aman dikunjungi bagi kamu yang ingin sekedar bermain air maupun berenang. Saat waktu berlibur tiba, tidak ada salahnya jika kamu mengunjungi Pantai Samboang bersama teman maupun keluarga. 5. Pantai Lumpue Pantai Lumpue juga merupakan salah satu dari banyaknya pantai di Sulawesi Selatan yang menarik untuk kamu datangi. Pantai yang satu ini cukup terkenal karena menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Terletak di Desa Lumpue, Kecamatan Bacucuki Barat, Kota Parepare, Pantai Lumpue menawarkan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta pemandangan alam yang memukau. Saat berkunjung ke pantai ini, kamu akan dimanjakan dengan suasana yang tenang serta udara yang sejuk. Pemandangan juga tampak semakin indah dengan adanya pohon kelapa yang menjulang tinggi, hamparan pasir putih yang luas, serta air laut yang tenang. Pengunjung juga dapat melakukan beberapa kegiatan seperti berenang, berjemur di pantai, atau berjalan santai sembari menikmati pemandangan yang menakjubkan. Pantai Lumpue juga cocok untuk aktivitas menyelam dan snorkeling. Keberagaman hayati bawah laut di sekitar pantai ini menjadikannya tempat yang menarik bagi pecinta kehidupan laut. Untuk mencapai Pantai Lumpue, kamu dapat menggunakan transportasi darat dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Perjalanan menuju pantai ini dapat memakan waktu sekitar 3-4 jam. 6. Pantai Pak Badilang Pantai Pak Badilang juga dikenal sebagai Pantai Pasir Putih Badilang. Salah satu pantai di Sulawesi Selatan ini dapat kamu datangi di kawasan Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau yang terpisah dari daratan utama Sulawesi dan dikenal dengan pantainya yang indah. Pantai Pak Badilang menawarkan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta pemandangan alam yang memukau. Oleh karena itu, tidak heran jika pantai ini banyak didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Pantai Pak Badilang juga terbilang memiliki kealamian yang masih sangat terjaga. Wisata alam yang satu ini tentu menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin melepas penat maupun sejenak menenangkan diri. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas di Pantai Pak Badilang seperti berenang, berjemur di pantai, hingga berjalan-jalan santai. Pantai ini juga menyuguhkan pemandangan matahari terbenam yang memukau. 7. Pantai Baloya Ada cukup banyak pilihan pantai di Sulawesi Selatan yang menarik untuk kamu datangi, salah satunya adalah Pantai Baloya. Pantai yang satu ini dikenal menyuguhkan pemandangan indah dan menakjubkan. Pengunjung akan dibuat betah dengan suasana yang ditawarkan. Di Pantai Baloya, kamu dapat bersantai dan menikmati suara deburan ombak yang menenangkan. Tidak hanya itu, kamu juga dapat menyelam dan menikmati keindahan bawah laut di pantai ini. Suasananya yang tidak terlalu ramai menjadikan pengunjung dapat merasakan layaknya berada di pantai pribadi. Itulah daftar rekomendasi pantai di Sulawesi Selatan yang tidak boleh kamu lewatkan. Dari rekomendasi di atas, pantai manakah yang tampak paling menarik dan ingin kamu datangi? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!